Suatu surprise ini di market pihak BI menaikkan 7-day 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 4 rate-nya menuju level 6 persen. Yang dimana terakhir kenaikan BI 7-day 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 4 rate ini di Januari 2023. Nah memang kenaikan dari BI 7-day 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 4 rate ini dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah. Ya karena memang kita prediksi kelemahan rupiah itu nggak sampai level sekarang. Nah walaupun memang year-to-day rupiah itu hanya melemah sekitar 2 persenan. Nah tapi balik lagi BI melakukan ini ya dalam rangka selain intervensi di market juga tetapi dalam rangka menenangkan market. Dimana harus bisa menyeimbangkan antara tingkat suku bunga FED dengan tingkat suku bunga acuan di Indonesia yaitu BI 7-day 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 6 persen. Jadi komen saya memang langkah ini dilakukan sebagai langkah preemptive ya dan forward looking ya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah gitu. Walaupun inflasi kita masih terkendali. Baik kita beralih ke Pak Yuri. Kalau Pak Yuri menurut Anda seperti apa? Apakah memang langkah ini sudah tepat dilakukan? Ya terima kasih Pak. Jadi emang kenaikan BI kemarin benar-benar sesuatu yang catch market by surprise ya. Karena hampir sudah whole world itu memperkirakan BI akan stay. Kalau dilihat dari sisi perspektif inflasi dan makroekonomi lainnya seperti karena account deficit dan lain-lain itu sebenarnya tidak ada alasan buat BI untuk menaikan suku bunga. Cuma kenaikan kemarin itu saya rasa BI kembali ke mandatnya ya yang sesuai undang-undang bahwa bagi Indonesia itu adalah untuk mempertahankan stabilitas kursus rupiah. Jadi BI mungkin melihat bahwa ini sudah dalam tahap perlu untuk menaikan suku bunga dan ini untuk menjaga stabilitas rupiah. Walaupun setelah itu tetap ya rupiahnya masih melemah dan pasar surat hutangnya juga masih melemah. Jadi efektifitasnya saya rasa harus diperhatikan secara hati-hati karena kali ini sebenarnya emang tekanan terhadap rupiah itu lebih bersifat eksternal. Jadi karena ada perang di Israel di Timur Tengah dan masih ada perang juga di Ukraine. Jadi saya rasa mesej yang harus disampaikan ke BI dengan kenaikan 25 basis point ini memang harus lebih hati-hati sih Pak. Karena berbeda dengan contohnya kondisi di tahun 2013-2014 yang lalu ya di mana bersamaan dengan tapering di US tapi kondisi current account defisit Indonesia juga saat itu juga sangat-sangat celek sekali. Baik Pak Yuri memang benar tadi yang Anda sampaikan hari ini juga sudah terlihat ada gejolak lagi di rupiah begitu bahkan tipis sekali sebelum menyentuh 16.000. Dan ini juga setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunganya ke 6%. Apakah menurut Anda dengan ada kemungkinan The Fed ini menaikkan satu kali lagi di sisa tahun 2023 ini rupiah lalu gejolaknya akan lebih dalam lagi dan artinya Bank Indonesia perlu untuk menaikkan suku bunganya lagi? Nah ini yang menarik Mbak. Kalau dilihat dari The Fed sebenarnya data-data inflasi di Amerika itu sudah menunjukkan tren penurunan. Jadi pagi ini perusahaan juga saya cek tadi, kalau dilihat dari sisi probabilitas kenaikan The Fed rate di tahun ini sebenarnya sudah stay, sudah tidak ada. Jadi November itu probabilitas kepentinannya itu hanya 1,6%, di bulan Desember itu sekitar 24-25% dan di Mingari 14%, even di bulan Maret probabilitasnya adalah sudah cut rate. Jadi kalau saya melihat di The Fed sudah, mustinya sudah selesai untuk tahun ini Mbak. Baik. Tidak ada kenaikan. Baik. Tapi kalau melihat target inflasi dari The Fed ini kan masih di 2%, masih cukup jauh. Memang sudah ada tanda-tanda inflasi ini semakin melemah di core inflation-nya. Tapi untuk targetnya sendiri, salah satu penjabat The Fed mengatakan mungkin baru bisa tercapai di 2026. Ya. Ya itu mungkin yang saya bilang The Fed akan stay, cuma mungkin akan stay higher for longer Mbak. Bahkan kalau saya melihat dari recent news ya baru-baru ini, ada beberapa pelaku pasar juga yang di US itu berkirakan bahwa sebenarnya the economy is slowing than the recent data suggests. Jadi ada something di ekonomi US ini yang sebenarnya ekonominya itu melemah lebih cepat dibandingin data-data yang ada belakangan ini. Jadi memang kita ini dihadapkan pada situasi yang ketidakpaksiannya sangat tinggi yang di mana peran dari regulator dalam membaca data-data ini juga harus hati-hati sih Mbak. Baik Pak Yuri, lalu bagaimana jika seperti yang Bapak katakan mungkin The Fed ini kenaikannya sudah sangat terbatas tapi higher for longer, namun rupiah masih terus terdepresiasi karena faktor perang di Timur Tengah. Lalu apa amunisi yang bisa dilakukan Bank Indonesia terkait hal ini? Saya rasa BI masih bisa menggunakan instrumen yang lain ya seperti BNDF dan instrumen lainnya seperti operation twist waktu sekarang sudah tidak ada dan mungkin optimalisasi dari instrumen yang baru dikeluarkan ini Mbak, SRBI dan SPBI. Rather than menggunakan, menaikkan sub-menggaraan. Baik, kita beralih lagi ke Pak Hasmi. Ya Pak Hasmi, kalau menurut Anda sendiri seperti apa kemungkinan The Fed ini masih menaikkan suku bunganya di sisa tahun ini dan juga di tahun depan? Kalau tadi Pak Yuri mengatakan mungkin ini kenaikannya sudah sangat terbatas dan mungkin akan higher for longer. Oke Mbak Nekek, kalau kita lihat ya dari perspektif ya Bang Mega, jadi memang kita tuh tadi melihat bahwa ada sekali lagi kenaikan di November. Ya cuman kita lihat dari sisi inflasinya Amerika, yang ngerilis waktu di awal bulan itu stay di 3,7 persen, sedangkan inflation target dia itu normal di 2 persen. Dan juga kita melihat FedWatch itu juga dari prediksi pasar ya, itu kelihatannya stay. Jadi ini kelihatannya juga akan menjadi kenaikan yang sudah diprediksi. Jadi tidak ada kenaikan lagi untuk di meeting Fed di awal November. Tetapi memang untuk kebijakan moneter Fed sendiri ya, kita lihat bahwa kemungkinan Fed baru akan menyesuaikan ataupun menurunkan tingkat sebuahnya itu di semester 2. Jadi dengan adanya tadi yang seperti Pak Yuri informasikan, jadi bukan hanya perang di Ukraine dan Rusia yang masih berlanjut, ternyata masih terjadi di Palestine dan Israel, dan itu akan memicu untuk harga minyak naik. Jadi kemungkinan inflasi pun akan tetap bisa menyesuaikan untuk naik. Nah, cuma ini perbedaannya untuk di Indonesia. Di Indonesia itu kita lihatnya inflasi kita terkendali. Inflasi kita terkendali level masih sekitar 2-3 persenan. Jadi memang dilihat nih dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga ini ya hanya untuk mendorong stabilitas naik tekan. Nah, tetapi untuk si Fed sendiri yang tadi Anda bilang, saya rasa sih 5,25 sampai 5,5 persen merupakan kenaikan yang terakhir di Fed di tahun ini kemudian baru di adjust di semester 2 tahun depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!